Tantor DPRD Kabupaten Boyolali, petani menesak pemerintah membuat undang-undang perlindungan dan keberdayaan petani dan mencabut semua undang-undang yang tidak perlu petani. Mereka juga menolak kebijakan pemerintah yang merugikan petani, salah satunya kebijakan impor pangan. Sementara mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Surakarta, berujuk rasa di pertigaan favelan Jalan Solo, Yogyakarta. Mereka menuntut agar berbagai barang dan bahan pokok makanan tidak dibeli secara impor. Juga meminta agar para calon petani dan tuan tanah tidak hanya mencari keuntungan yang besar dan menjual belikan hasil panin dan panah milik para petani.